Nah, di revolusi industri ini sudah muncul adanya tidak hanya teknologi, komputer, dan sebagainya, ini lebih canggih ada yang istilahnya artificial intelligence, internet of things, dan sebagainya, yang sifatnya ini lebih kepada kecerdasan buatan. Nah, masyarakat ini memang masyarakat yang awal, tahapan awal, dikarakterisikan dengan masyarakat yang nomaden, pindah-pindah dari satu wilayah ke wilayah yang lain, satu daerah ke daerah lain, satu tempat ke tempat yang lain, untuk berburu dan meramu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat berjumpa kembali bersama saya, Agus Mouluddin, peneliti di CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial. Selamat bertemu kembali, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi sahabat CIC yang menunaikannya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, perbincangan kali ini sebetulnya sedikit berbeda. Kita akan membahas ya, ngalir ngidul sebetulnya ya, sambil teman-teman yang menunggu berbuka puasa. Nah, pada perbincangan kali ini, kita akan memperbincangkan dari mulai konsep-konsep yang ditelurkan oleh Karl Marx, sampai dengan revolusi industri, judulnya juga adalah ngalir ngidul. Jadi apa saja yang bisa kita bincangkan, ya bincangkan. Dan yang tidak bisa kita bincangkan, jangan tentunya. Pertama, bahwa ada konsep yang menarik, yaitu bisa disebut juga materialisme dialektika, ataupun histori, ataupun deterministik, determinisme ekonomi, atau apapun itu, bahwa ada rentan-rentan proses sejarah manusia dari awal sampai kita mengenal hari ini revolusi industri 4.0, revolusi industri di Inggris pertama sampai menyebar ke berbagai daerah di dunia, sampai dengan mengenal yang keempat, tahap keempat. Pertama, tahapan-tahapan sampai dengan kepada revolusi industri keempat itu, ada yang, ada tahap pertama yaitu masyarakat yang dicirikan dengan berguru ataupun meramu. Nah, masyarakat ini memang masyarakat yang awal, tahapan awal, dikarakteristikan dengan masyarakat yang nomaden, pindah-pindah dari satu wilayah ke wilayah yang lain, satu daerah ke daerah lain, satu tempat ke tempat yang lain, untuk berburu dan meramu. Di situ belum ada konsep menetap. Nah, dalam konsep nomaden itu sendiri, bukan berarti berpindah-pindah tanpa arah dan tujuan, ya artinya nomaden ini merupakan dari satu titik ke titik yang lain, berputar sampai pada akhirnya bisa kembali ke titik yang sama. Ini dapat dicirikan dengan misalkan dari wilayah-wilayah yang bisa digali potensinya, baik itu dari tanamannya, tumbuhannya, ataupun hewannya, karena proses masyarakat yang berburu dan meramu, sampai kepada waktu tertentu, berputar hingga kembali lagi, sebagai siklus, bahwa akan kembali seperti semula. Masuk kepada tahapan yang kedua, secara singkatnya tahapan ini merupakan tahapan yang sudah menetap, masyarakat yang sudah menetap, sudah bercocok tanam di situ, ada mulai ada pertanian, yang sifatnya masih komunal. Kalau Marx mungkin menyebutnya sebagai tahapan awal komunisme ataupun sosialisme ini, bahwa di sini masyarakatnya sangat memegang erat, katakan gotong royong dan sebagainya. Bukan berarti gotong royong yang sekarang kita yakin ini merupakan toh paham komunisme, tidak demikian juga. Artinya kebersamaan ini memang tonggak dasar dari masyarakat yang komunal. Masuk kepada tahap yang berikutnya, ada yang di tahap feodal. Feodal ini lebih canggih katakan dari tahap yang sebelumnya, sudah menetap, bercocok tanam. Namun di sini mulai muncul ada yang memang kepemilikan, sudah mulai kentara, yang awalnya komunal, di sini ada kepemilikan-kepemilikan, sampai ada muncul yang disebut oleh Marx itu sendiri sebagai tuan tanah, begitu, yang menguasai dalam tanda petik alat produksinya itu adalah tanah. Nah di sini masyarakat yang memang dicirikan dengan kepemilikan atas barang dalam konteks ini adalah tanah. Nah dari masyarakat peodal ini, yang kemudian beralih kepada tahap berikutnya, bisa dibilang adanya tahap kapital, bahwa modal ataupun mode of production, mode produksi, dan juga kepemilikan alat produksi, tidak berupa tanah, sudah berupa betul-betul alat, seperti itu, yang memang ini memunculkan pada, saya menyebutnya sebagai revolusi pertama. Nah ini kita sudah mulai nih kepada revolusi industri, karena adanya peralihan dari yang tadinya feodal, pemilik tanah, banyak kepemilikan tanah, dan ada perubahan di situ, alih teknologi. Alih teknologi ini memang tidak terlepas dari mulai ditemukannya mesin uap. Nah ini sebagai alat begitu ya, orang yang memintal dan sebagainya bisa lebih mudah dengan ditemukannya mesin, sebut ke mesin, mesin uap dulu ya, tenaga uap sebetulnya. Nah ini merupakan tahap pertama ya, revolusi industri satunya itu, dari temukannya mesin uap. Nah setelah mesin uap ini mulai muncul kepada tahapan yang berikutnya, tahapan yang kedua di revolusi industri, yaitu adalah adanya diciptanya mesin, mesin dari yang sifatnya ini adalah listrik. Dari yang pertama ada mesin uap, yang kedua ditemukannya listrik. Maka alat-alat produksi ini, yang mana bisa lebih cepat, dan bisa dibilang produksinya masal, dengan ditemukannya mesin. Masa dalam art ini masih terfokus di suatu pabrik yang tidak terlalu besar juga katakannya. Nah pada tahap berikutnya, pada tahap yang ketiga ada revolusi industri yang ketiga. Nah revolusi ini selain tadi adanya mesin, tidak hanya mesin karena adanya listrik, maka ada yang sifatnya komputerisasi. Nah ini sudah betul-betul masif, dan produksinya masal. Nah di sini mulai kentara apa yang disebutkan dengan Marx, pemilikan alat produksi, adalah kapitalis yang memiliki modal, yang memiliki uang, money plus product, barang, dan money plus, rumusnya demikian. Ini ilmiah teman-teman, jangan hanya melihat Marx sebagai ideolog, tapi karyanya memang ilmiah. Ketika uang, pemilik modal, menghasilkan produk berupa barang, dan barang ini dijual, yang kemudian menghasilkan uang lagi, dan uang plus-plus. Nah ini adalah kapital, pemilik modal. Marx juga memberikan konsep yang mengantitesakan. Dan kapital ini, kapitalis adalah kelas roletar, ataupun buruh, buruh yang bekerja di orang yang memiliki modal tadi, orang yang kapital ini. Nah ini di revolusi industri ketiga ini, sudah muncul adanya mesin, produksi masal. Nah yang keempat adanya revolusi industri, yang keempat 4.0. Nah di revolusi industri ini, sudah muncul adanya, tidak hanya teknologi, komputer, dan sebagainya, ini lebih canggih, ada yang istilahnya artificial intelligence, internet of things, dan sebagainya. Yang sifatnya ini lebih kepada kecerdasan buatan. Robot bisa, tanda petik ya, otomatis hidup dapat, dapat menghidupkan mesin sendiri, dengan tentu ada algoritma, dan sebagainya. Nah ini yang memang, kita sudah secara disadari, ataupun tidak, kita sudah masuk di era ini. Nah kurang lebih, tahapan-tahapan tadi ini, yang menjadi perbincangan awal kita, perbincangan, mulur-ngidul, kemana saja, semoga tentu ada manfaatnya, dan mari kita terus menggali, apa namanya, apa-apa yang menjadi konsentrasi kita, artinya kita yang suka di bidang ekonomi, perdalam saja, di bidang itu, begitu juga dengan konteks sejarahnya, sejarahnya diperdalami, begitu juga dengan konteks masyarakat perkotaan, perdesaan, dan sebagainya. Semoga bermanfaat, salam si Aisy, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!